Koin ini sudah mulai diberlangsungkan sejak kemarin dan ini merupakan hari kedua. Jika Anda sebelumnya datang ke wilayah di Jalan Sabang ini, Anda membayar parkir kepada juru parkir secara langsung. Maka kali ini setelah selesai Anda memarkirkan kendaraan Anda, Anda nanti akan diajak oleh para juru parkir untuk mendatangi mesin merah ini. Pemirsa ini merupakan mesin dengan tenaga surya dan memang ini merupakan sistem baru yang digunakan. Di sebelah saya ini sudah ada juru parkir di sini dengan Bapak Herudin. Bapak Herudin ketika saya tadi sampai, saya diharuskan langsung membayar dengan tarif untuk motor 1 jamnya Rp2.000, kemudian untuk mobil 1 jamnya Rp5.000, dan untuk bis atau trek ini Rp8.000. Dan pemirsa ini diharuskan untuk menggunakan koin 500 ataupun pecahan koin 1000 jika Anda tidak punya. Bisa ditukarkan langsung ya Pak Herudin ya? Ya. Bisa ditukarkan? Tukarkan langsung bisa sama para jukir. Bisa dicontohkan nggak Pak? Ini saat ini pemirsa saya tidak ada receh dan ini uang Rp5.000 ini akan saya tukarkan langsung ke juru parkir. Bisa Pak. Dengan pecahan koin 500 atau pecahan koin 1000? Dengan 500 yang berbentuk aluminium. Yang berarti yang putih itu ya Pak? Bukan yang emas? Bukan, bukan, bukan yang emas. Setelah itu apa Pak proses selanjutnya? Ibu, kalau ibu mengkendari mobil, ibu pencet mobil, nah nanti ibu pencet nomor seri B, B, 13, 19, P, T, T, R, R, S. Nah nanti ibu masukkan koin, nah di koinnya nanti di gambar itunya ada prabayar koin, ibu masuk 10.000, Rp5.000, Rp2.000, Rp2.500, 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 Rp3.500, 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 Rp4.500, Rp4.500, Rp5.500. Nah setelah itu ibu pencet oke yang berwarna hijau. Nah setelah itu lalu oke lagi yang berwarna hijau. Nah itu lalu nunggu sebentar, struk akan turun. Selesai sudah. Ini pemirsa merupakan contoh struk yang nantinya akan Anda terima apabila nanti Anda sudah selesai dalam proses pemasukan koin ini. Bapak untuk kendaraan mobil nanti struknya akan ditaruh atau kita bawa saja? Ditaruh, ditaruh dekat setir mobil. Kalau untuk kendaraan lain seperti motor misalnya Pak? Motor dipegang sama parajukir. Iya. Kemudian ini kan di jalan Sabang ini cukup luas Pak. Ada berapa juru parkir yang turut mengawasi berjalannya sistem ini? Untuk sementara ini juru parkir untuk ship 1, 11. Untuk ship 2, 11. Pas, security 2, 2. Sama aporlah parkirnya 1, 1. Ini juga berlaku hal yang sama untuk motor dan kendaraan lain? Iya berlaku untuk yang sama motor dan truk sama mobil. Terima kasih Bapak atas informasinya. Pak Mirsa, ini memang merupakan sistem yang baru dan memang sistem ini masih merupakan sistem percobaan dan akan berakhir kurang lebih pada 31 Desember nanti dan dikabarkan pula nanti akan ada evaluasi. Secara meluruh tidak hanya dari sistem tetapi juga dari sistem penjagaan keamanan di sini dan memang sempat juga beredar. Ketika nanti sistem dari parkir koin ini sudah berlangsung secara baik maka akan ada perubahan lain yaitu dengan menggunakan sistem kartu elektronik namun memang sampai sejauh ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak pemerintah. Ini Pemirsa kembali kami perlihatkan kepada Anda. Di bagian tiket ini ada tertulis Kota Jakarta dan berlaku sampai 27 September. Artinya Anda harus ketika nanti Anda sudah melewati dari satu jam maka para juru parkir ini akan berkeliling untuk mengecek kartis parkir ini yang Anda taruh di dekat dashboard Anda. Jika nanti waktu sudah lewat dari satu jam maka akan ada juru parkir yang mendatangi Anda. Atau ketika nanti Anda sudah datang kembali ke mobil Anda maka nanti Anda akan ditagih begitu untuk kekurangan pembayaran karena sudah melewati waktu dari satu jam. Sementara itu yang dapat kami kabarkan dari Jalan Sabang. Winda kita kembalikan ke Anda di studio. Ya menarik sekali ya Minaya. Namun apakah nantinya juga ada proses penilangan sendiri begitu dari anggota kepolisian? Terkait dengan pihak pengamanan dan kemudian juga pemantauan sejauh ini dari yang dapat kami konfirmasikan masih dilakukan oleh pihak dari disub karena ternyata tidak hanya juru parkir ataupun pihak keamanan dari disub yang juga berjaga di sini. Tetapi sampai nanti tanggal 31 Desember pihak dari disub pun akan memantau setiap hari pagi dan malam secara berkala untuk melihat apakah memang sistem ini sudah berjalan dengan baik atau ada beberapa hal lain yang perlu dievaluasi. Misalnya tadi ketika kami baru sampai sistem dari mesin parkir ini sempat rusak karena memang merupakan tenaga surya dan langsung dipantau secara langsung oleh disub dan diberikan maintenance yang sesuai dengan peraturan berlaku. Itu akan terus dilakukan sampai nanti tanggal 31 Desember untuk melihat apakah memang masih perlu ada perbaikan lagi terhadap sistem ini atau sistem dari kartu elektronik atau ikat ini sudah siap.